Assalamualaikum semuanya Alhamdulillah hari ini aku bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang punya berikan Pada video kali ini, aku akan share ke kalian semua How I plan my muraja'ah for a week Jadi, di video ini, aku akan membahas seputar bagaimana sih aku merencanakan muraja'ah hafalan Al-Quranmu Dengan mengetahui jumlah hafalan, aku jadi bisa mengetahui berapa banyak dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengulang hafalan Aku menghitung semua jumlah hafalan yang pernah aku miliki dari dulu sampai sekarang Untuk mengetahui berapa banyak waktu yang aku perlukan untuk mengulang hafalanku Aku berpedongan pada buku 10 jurus dasyat hafalan Al-Quran Dia menuliskan untuk hafalan 1 sampai dengan 10 jurus Dapat dilakukan muraja'ah selama 1 minggu Untuk hafalan 10 sampai dengan 15 jurus Dapat dilakukan muraja'ah selama 2 minggu Sedangkan untuk 15 sampai dengan 20 jurus Dilakukan selama 3 minggu Dan 20 sampai dengan 30 jurus dilakukan selama 1 bulan Kemudian, aku mencocokkan dengan jumlah hafalan yang aku miliki Lalu aku menuliskannya di bulat jurnal Untuk menentukan lokasi waktu muraja'ah Aku menentukan 6 lokasi waktu Kemudian, aku menuliskannya ke dalam bulat jurnal 6 lokasi waktu itu antara lain Yang pertama, saat menunggu waktu sholat fardu Biasanya, aku menyediakan waktu 10 sampai dengan 30 menit Untuk persiapan waktu sholat Di momen itu, biasanya aku melakukan muraja'ah Sambil menunggu waktu sholat Yang kedua, sehabis sholat fardu Terkhusus setelah sholat subuh dan maghrib Yang ketiga, dalam perjalanan pulang dan pergi kuliah Biasanya, dalam perjalanan pulang dan pergi kuliah Aku memiliki waktu yang sangat banyak Apalagi, aku menaiki kendaraan pulang Jadi, daripada waktu dan kesempatan yang ada di sia-siakan Lebih baik aku pakai untuk waktu muraja'ah Yang keempat, waktu kosong di jam perkuliahan Biasanya, di kampus sebelum dosen masuk Ada waktu kosong beberapa menit Yang kelima, sebelum belajar Sebelum belajar, selain membaca doa Biasanya, aku juga mengulang hafalanku Dengan begitu, insya Allah Pelajaran yang akan dipelajari Menjadi lebih berkat Yang keenam, saat istirahat belajar Ketika belajar, biasanya aku menggunakan pomodoro teknik Jadi, setiap istirahat pembelajaran tiba Aku biasanya mengulang hafalanku Dari enam lokasi waktu ini Mungkin ada diantaranya yang bisa kalian gunakan Untuk mengulang hafalanku Untuk membaginya, biasanya aku menggunakan klasifikasi tertentu Yaitu, jus, surat Klasifikasi dari segi panjang pendeknya Kemudian, dari segi halaman atau lembaran Misalnya, untuk jus 30 Aku mengklasifikasinya dari segi panjang pendeknya Yang, aku bagi dengan durasi satu minggu Untuk surat hafalankoro Aku mengklasifikasinya dari segi jumlah lembaran Lalu, aku bagi dengan durasi waktu satu minggu Kemudian, aku menuliskannya ke dalam bullet journal Dengan detail untuk hari Senin Surat apa dan berapa banyak yang akan di Moroja'ah Itu pun untuk hari Selasa dan seterusnya Metode adalah jalan atau cara Metode dalam Moroja'ah adalah Cara yang digunakan untuk mengulang hafalan Al-Quran Metode ini banyak ragamnya Dari mulai Moroja'ah sambil menghafal Sampai Moroja'ah setelah menghafal Moroja'ah menggunakan alat bantu Atau Moroja'ah bersama Setoran kepada guru Wiritan Membaca tafsir Atau menuliskannya Untuk memilih metode dalam Moroja'ah Kalian bisa memilih Metode mana yang kalian butuhkan Dan yang kalian rasa cocok dan pas Untuk kalian saat ini Untuk Moroja'ah kali ini Aku menggunakan metode Membaca dan tes hafalan mandiri Maksudnya Setelah aku membaca Satu halaman Atau satu lembar Atau satu surat Setelah itu Aku melakukan Tes hafalan terhadap ini sendiri Dengan cara Mendengarkan hafalanku sendiri Baiklah teman-teman Itu saja video Untuk hari ini Jangan lupa Subscribe Like Dan jika video ini Sangat bermanfaat Untuk kalian Ayo silahkan di-share Agar yang lain juga menerima manfaat Jazakumoh